Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi kali ini saya akan merosting atau mengeksplor dari yang lagi viral atau lagi bumim di kalangan masyarakat oke temen jadi ini ada 2 setobok yang untuk saluran tv digital yang harus kita gunakan saat ini temen temen yang temen temen mungkin tv nya belum supply digital oke temen jadi saya akan membahas 2 setobok yang berbeda tapi 1 merek temen temen jadi disini saya mempunyai 2 setobok yang merek ini metrik metrik apple yang sisinya sangat agak besar seperti ini ya dan ini satunya juga metrik apple yaitu sisinya agak kecil temen temen ya sisinya itu berbeda oke temen jadi kalian tidak usah ragu atau kalian mungkin bingung sebenarnya ini bagusan mana ya kecil sama yang besar jadi kita kupas tuntas disini kita bongkar semua kita cari tahu dalamnya dan kita kita lihat dalamnya temen temen jadi temen temen ikutin terus videonya biar temen temen ternyata isi metrik yang kecil dan yang besar itu seperti ini temen temen dan kegunaannya dan fungsinya dan dari segi keawetannya dan keunggulannya dan dari sisi apa ya sisi by dan min plus nya dari dua metrik ini kita kupas tuntas disini temen oke jadi ini kita bahas dulu yang metrik yang besar ini ya nah disini apple ini harganya sekitar sekarang mungkin sekitar 300 nah disini ada colokan usb juga ya disini ada tombol tombol nah ini tombol manualnya dan ini ada remote nya temen temen ya oke nah yang kedua ini ada colokan buat tv tabung temen temen jadi kalau kalian temen temen itu tv nya tabung temen temen menggunakan video ini yang kuning putih buat suara dan merah ini buat suara juga temen temen jadi tinggal colokin aja di rca tv nya temen temen ya jadi seperti kita masang apa ya dvd gitu ya nah disini ada usb yang usb ini adalah fungsinya untuk menyalurkan gimana di metrik ini ada menu yaitu untuk youtube gitu ya jadi temen temen harus mengoneksikan usb ini dengan modul wifi ya temen temen jadi kita harus nambah alat untuk dicolokin ke sini temen temen ya untuk bisa mengonek ke wifi gitu ya jadi kita bisa mengfungsikan menu yang ada di metrik ini yaitu youtube gitu ya jadi kita harus fungsikan wifi nya dulu kita beli alatnya wifi disini ya oke mungkin temen temen bisa cek aja di google alat wifi untuk metrik gitu ya nah disini ada colokan hdmi temen temen jadi kalau temen temen tp nya lcd atau led temen temen bisa menggunakan dua duanya ya tapi salah satu temen temen bisa menggunakan dari rca atau temen temen bisa menggunakan satu kabel yaitu dari hdmi ke hdmi tp ya colokin sini jadi ketika temen temen udah menggunakan hdmi tidak usah menggunakan yang rcl nya temen temen ya nah disini ada colokan ini lap out misalnya lap out ya ini mungkin untuk paralel gitu ya dan ini antena tp temen temen jadi antena tp sudah tidak dicolokin lagi di tp tapi colokin disini temen temen ya jadi kita kayak nyetel dvd ada ya antena kesini dan ini lambung ke rca tp gitu ya oke mungkin penjelasannya seperti ini temen ya untuk ini dan ini juga sama temen temen ya fiturnya juga sama hampir sama tapi lebih kecil lebih simple lebih apa ya keren gitu ya kecil ya jadi gak begitu keliatan dan disini usb nya disini mungkin disini ada monitornya kalau dinyalain ini ada monitornya ya kecil disini mungkin lah apa tuh angka-angka gitu ya nah untuk kita lihat belakangnya disini sama ada rca nya seperti yang saya jelaskan tadi di awal sama fungsinya ya ini hdmi nya ada juga ini lockout nya ada dan ini untuk antena juga ada dan ini temen temen lubang ini adalah untuk adapter nya temen temen ya jadi untuk yang versi kecil ini dia menggunakan adapter seperti ini temen temen ya menggunakan adapter seperti ini nah kita colokin jadi di dalam ini hanya mesin stop box aja untuk power supply nya kita untuk power supply nya di stop box mini ini kita menggunakan adapter apa tuh outdoor ya adaptor nya jadi power supply nya dia eksternal gitu ya di luar ya temen temen di luar nah perbedaannya seperti itu kalau yang gede ini adalah kita langsung colokin ke listrik jadi untuk power supply nya itu udah di dalam sini ya satu rangkaian kalau yang kecil tadi kalau yang kecil ini adalah misah temen temen ya misah ya adaptor nya di luar gitu ya perbedaannya itu aja perbedaan fisiknya dan kita bongkar kita lihat mesinnya apakah sama temen temen ya atau menggunakan software yang sama atau menggunakan IC yang sama kita coba kita buka casing nya temen temen nah ini masih segelan ya belum saya belum pernah saya bungkar ya sebelumnya kalau ini STB STB di rumah saya roasting buat kalian biar tambah pengalaman gitu ya jadi bagus makasih yang kecil sama yang besar gitu sebenarnya kita bongkar disini nanti kesimpulannya notulnya kita di akhir video nanti akan saya kasih apa ya pencerahan gitu ya maksudnya oke temen temen ini sudah kebongkar seperti ini nah disini IC semi processor nya gede ini jadi semua data itu disini ya temen temen jadi menggunakan sudah menggunakan pendingin IC itu sudah menggunakan hasting ya ini aluminium ini hasting buat IC jadi IC nya biar tidak panas nah disini di aira power supply nya temen temen aira power supply oke nah seperti ini ya jadi simple sekali disini nah disini ada suara mic ini buat buzzer apa ini ya belum belum apa ya belum saya update ini buat apa ini tapi ini ada buzzer nya mungkin ketika ada protect mungkin dia akan bunyi gitu ya oke sekarang kita yang kecil kita coba kita lepas ya kita bongkar semua disini nah oke kita cabut dulu gimana ini caranya nah seperti ini temen 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 oke ini yang di depan ini ada angka-angka monitor nya temen 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 nah sama ya nah ini disini sama mirip sekali temen temen ya mirip sekali disini juga menggunakan hasting juga untuk IC nya nah jadi untuk merk metric apple ini sangat apa ya menurut saya ini bagus ya ini sudah menggunakan hasting jadi biar tidak panas untuk merk lain saya belum pernah coba untuk membongkar nanti di video selanjutnya mungkin saya akan membongkar merk-merk lain jadi temen temen bisa menyimpulkan sendiri mana yang temen pilih yang lebih bagus ya nanti biar apa itu yang pas dengan pilihannya ya tidak kecewa gitu oke nah ini isinya ini hampir sama temen temen ya oke jadi kalau ini nah ini mesinnya malah gedean yang ini ya mesinnya gedean yang kecil gitu ya masih ditambahin adaptor ini gitu ya masih belum ditambahin adaptor ini untuk supply jadi mesinnya ada masih gede gini padahal casingnya tadi kecil temen temen ya dan ini casingnya sebesar ini mesinnya lebih kecil ya temen temen ya jadi untuk power supply nya aja kita eh untuk power supply nya aja masih nyatu disini gitu ya jadi kalau untuk mainboard nya aja mungkin hanya setengahnya gitu ya ini mainboard nya segede ini dan ini mainboard dan power supply jadi satu masih gedean ini gitu ya jadi temen temen bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih bagus temen temen ya menurut kalian dan saya tidak bisa bilang merk ini bagus atau merk ini jelek karena ini bukan endorse temen temen ya ini saya hanya mereview aja dalemannya diametrik seperti ini gitu ya dan kegunaannya dari apa tuh ya fitur fiturnya gitu tadi fiturnya sudah saya jelasin di awal ya dari colok colokannya gitu nah oke jelas temen temen jadi temen temen bisa milih yang mana nih yang gede ini yang mesinnya kecil tampilannya doang yang gede ini mesinnya gede segini pas banget mini gak banyak tempat nah tapi dia menggunakan adaptor di luar temen temen ya di luar seperti ini oke untuk fungsinya dan keawetannya mungkin saya rasa masih sama atau min plusnya dari kedua setopuk ini masih saya bilang masih sama temen temen ya hanya perbedaannya tadi di adaptor saja ya di power supply kalau yang besar ini power supply masih nyatu di dalam kotak kalau yang ini semuanya sudah jadi satu dan adaptor atau power supply di luar gitu ya temen temen oke oke temen temen jadi untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas cara merawat setopuk atau biar setopuk awet gitu ya jadi tunggu video selanjutnya temen temen oke mungkin videonya sampai disini dulu mungkin temen bisa milih antara kedua ini yang mana yang bagus mungkin sesuaikan dengan tempat ya kalau tempatnya sempit bisa milih yang kecil ini menurut saya sempit kalau tempatnya yang luas mungkin temen temen bisa milih yang besar ini juga bisa ya tergantung selera oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah dan bermanfaat buat temen temen ya